Pemirsa, banyak dari takdir kita menunggu di depan mata dan kita tidak tahu kapan itu datang. Tapi kekuatan kemudian untuk menatap dan terus berdiri tegar menjalani kehidupan ini dengan orang-orang yang masih ada di sekitar kita, yang kita cintai, anak dan keluarga kita, bagaimana kemudian gairah kehidupan itu terus memberi kekuatan. Pak Asep, tadi Mbak Ita membuat saya terutama sangat tergugah ketika mengatakan, ini kan skenario-nya ini Allah yang membuat dan saya tahu ini akan terjadi dan itu maha kuasanya dia dan menerima. Kan tidak banyak dari kita, Pak Asep, yang bisa kemudian memiliki kesabaran dan tegar menghadapi itu. Kenapa itu sulit bagi banyak orang untuk menjadikannya sebuah kesadaran? Karena berhenti hanya pada pengetahuan. Kalau pengetahuan itu kan wilayahnya kognitif. Itu jauh lebih mudah sampai kemudian tingkat memahami, mengerti, mengetahui. Tapi lebih susah lagi bagaimana itu menjadi merasakan. Nah, tadi apa yang disebut dengan komitmen, disebut dengan niat, disebut dengan lila, itu kan bukan wilayah akal. Itu wilayah rasa. Wilayah rasa. Wilayah ruh pada kalbu. Jadi, yang diperkuat itu seharusnya dalam tasahub bukan hanya akal, tapi kalbu. Satu. Yang kedua, ada tiga hal yang membuat seseorang terus bertahan dan kemudian melakukan hidup dengan sebaik mungkin, meskipun dia tahu secara, didasarkan pengetahuan-nya, ini akan menghadapi masalah. Yang pertama, dia yakin ada Allah. Keyakinan itulah yang membuat tetap hidup ini semangat, tetap dijalani. Yang kedua, jaminan Allah bahwa semua yang dilakukan itu bernilai pengabdian atau ibadah. Ibadah tidak hanya dalam bentuk formal, sholat, fikir, dan noah. Tapi ibadah itu menjalani hidup dengan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah, itu yang sulit ya? Itu ibadah. Dan yang ketiga, tentu saja Allah menyediakan ada kehidupan lain setelah mati, yaitu akhir. Dan kehidupan yang lebih abadi. Tiga pilar itulah yang membuat orang bisa sukses menjalani hidup yang kalau diukur dengan pandangan kebendaan, atau pandangan sekuler, oh ini orang seperti aneh, seperti menjalani hidup sesuatu yang tidak masuk akal. Kok bisa? Padahal bersumber dari keyakinan, bersumber dari harapan, bersumber dari meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya, pada Allah. Maka akan enjoy-enjoy saja menjalani hidup. Semuanya, everything is okay, semuanya baik-baik saja. Mbak Ita, terus sesudah kemudian bahasa, dalam bahasa kalbu, kemudian berkomunikasi dengan suami tercinta, karena struk dengan menggunakan bahasa mati, tujuh bulan. Tujuh bulan. Dan setelah itu beliau pergi. Iya, jadi struk yang ketiga itu terjadinya bulan Agustus tahun 2008. Beliau dirawat di rumah sakit, satu rumah sakit, itu tiga setengah bulan. Dan selama tiga setengah bulan itu, tiga kali menjalani pembedahan otak. Kemudian setelah itu, kami merawat beliau di rumah. Dibantu oleh ada perawat. Dan memang saya bilang sama perawatnya, kita ini satu tim. Jadi, di tim itu ada bapak, jadi suami saya, ada saya sebagai istrinya, ada Anda berdua, karena perawatnya dua orang. Kemudian ada putri saya, kemudian ada pembantu saya, dua orang. Jadi, kita ini satu tim. Di dalam menjalani semua ini, kita perlu saling bekerja sama. Jadi, itu sebabnya saya merasakan bahwa pada saat saya menjalani itu, gak sendirian. Gak sendirian dalam arti saya, saya selalu yakin bahwa Allah itu menyertai kami. Dan itu sebabnya saya bilang bahwa ini adalah perjuangan kita sama-sama. Saya bilang sama suami saya. Bagaimanapun juga, mungkin yang dirasakan tidak enak. Suami saya itu sebetulnya dalam kondisi komanya itu, pertama skalanya empat. Jadi, kalau dokter bilang, kalau kita sadar seperti ini, lima belas katanya. Tapi suami saya itu empat, waktu koma yang pertama. Jadi, sebetulnya masih bisa ada kesadaran sedikit? Mungkin dia kondisinya memang tertidur. Tapi saya selalu yakin bahwa bagaimanapun juga dia mendengar. Dalam kebisuan, apa yang Anda sering dialogkan, kalau Anda berbicara? Dengan suami saya. Kalau boleh berbagi. Bicaranya apa sih yang dibagi? Dan itu memberikan kekuatan dengan kebiswannya. Jadi, saya sampaikan pada suami saya bahwa ini adalah jihad kita sama-sama ya. Saya manggil dia kan ayah. Jihad kita sama-sama ya. Insya Allah, kita niatkan untuk ibadah. Intinya adalah apa yang kamu rasakan. Ketidaknyamanan itu juga apa yang aku rasakan. Tapi, kita punya pilihan. Kalau memang Allah sedang menetipkan ini semua pada kita, berarti Allah percaya pada kita. Dan disitulah kita perlu untuk membangun keyakinan bahwa semua ini sudah dia percayakan pada kita. Dan saya selalu bilang gini, ya, kalau kita ngaji kan di Al-Baqarah itu, di surah 285 ada, Jadi, Allah tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan. Ketika momen-momen itu mendekati akhir datang, Bapak Ita sudah bisa tahu? Iya, dan dia menunggu saya. Pemirsa, momen-momen perpisahan terakhir itu sudah dirasakan oleh Bapak Ita. Dan apa yang dilakukan ketika ada rasa kangen pada sang suami? Pemirsa, kita akan dengarkan sesudah. Yang satu ini, belajar Islam akan kembali di tengah-tengah Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.